Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, Om King. Selamat malam, Mbak Raswa. Selamat malam, Pak Menteri. Rekan-rekan semuanya juga. Om King, sebelum jauh-jauh, saya ingin tahu, saya sudah tahu sebetulnya, tapi saya mau Om King yang bicara langsung. Jadi, julukan King of Smash itu dari mana ceritanya? Wah, awalnya sih saya sendiri juga nggak tahu. Nggak tahu, mungkin dia dari teman, dari kuartawan mungkin ya, pertama kali ya. Seberapa menakutkan sih Smash-nya Lim Sui King? Ya, menurut saya sih biasa aja ya. Biasa aja. Kalau biasa aja nggak mungkin jadi legenda dan juara berkali-kali sih, Om. Om King, sekarang masih melatih di Klub Jarum, betul ya? Masih, masih. Apa catatan Anda soal kemenangan kita di Piala Thomas yang terakhir ini? Saya terharu sekali dan bangga bahwa Thomas Cup bisa kembali ke Indonesia setelah 19 tahun. Juga saya bangga sama perjuangan adik-adik saya di tim Thomas Cup dengan fighting spirit yang tinggi, dengan motivasi yang tinggi, sehingga bisa memenangkan pertandingan di final itu. Walaupun sebelumnya sempat puasa gelar 19 tahun, apa pendapat Om King soal naik turunnya prestasi kita kalau kita bicara Piala Thomas ini? Ya, memang kalau kita lihat terlalu lama ya, kita nunggu 19 tahun itu terlalu lama. Kalau dibandingin sebelumnya kan kita bergantian, kita menanggit bergantian. Yang kali ini terlalu lama. Tapi saya mengapresiasi pemain-pemain pada Thomas Cup kali ini dengan motivasi yang tinggi, fighting spirit yang tinggi. Saya mengapresiasi itu. Terlalu lama. Apa sebabnya terlalu lama? Wah, kalau ditanya apa sebabnya saya kurang tahu ya. Dari pengamatan Anda, Taufik? Padahal pada masa-masa itu juga pemain kita bagus-bagus ya. Bagus-bagus. Kalau ditanya sebabnya nggak tahu juga. Oke, saya lempar ke Kak Taufik kalau begitu. Apa sebabnya menurut Anda? Kenapa lama sekali? 2002 terakhir Kak Taufik, Kak Chandra, dan baru sekarang 2021 kita menang lagi. Ya, nggak susah juga ya terlalu lamanya. Kenapa? Karena memang Thomas Cup ini beda dengan tim individu ya. Maksudnya dengan pertandingan individu. Karena ini harus nggak hanya bermain, tapi kekompakan ini dan strategi juga. Kita harus bermain semua. Makanya tadi yang Kevin bilang, kalau kalah, kalah semua. Kalau menang, menang semua. Dan saya rasa juga dua tahun lalu juga sebenarnya kita ada chance juga ya untuk bisa juara. Tapi terlepas dari itu semua, menurut pribadi saya, kalau memang belum garisnya ya belum aja gitu loh. Karena yang kemarin juga kita patut bersyukur juga satu kita juara. Kita juga melihat lawan dari China juga bukan yang full team juga. Nah itu kan kita nggak tahu juga gitu loh. Kita hanya-hanya Tuhan lah yang tahu. Kita hanya berencana. Dan kalau dilihat, kenapa kita juga lama juga, saya ngelihat juga di PBSG itu yang memang saya berharap untuk ke depannya juga, mungkin dari kemarin saya juga udah sering nyampein, kita harus yang upgrade secara latihan, fisik, yang lainnya. Yang memang benar-benar sports science itu kita harus mendukung dan benar-benar bukan hanya judul doang sports science, tapi harus dijalankan. Sports science itu isinya apa aja. Karena kalau ngelihat ini sekarang, bulu tangkis yang besar aja seperti itu, apalagi cabang olahraga yang lain, mohon maaf, bukan mengecilkan. Jadi hanya judulnya aja gitu loh. Mereka tuh belum tahu, mungkin belum paham juga, dan belum benar-benar, apa sih isinya sports science aja yang dijalanin itu. Karena satu atlet dengan yang lain tuh nggak bisa disamakan juga. Tapi saya ngelihat porsinya masih sama aja. Karena kekuatannya beda-beda gitu loh. Om King, Anda juga melihat itu, apa menurut Anda tantangan yang membedakan atlet bulu tangkis dulu dengan pengalaman Anda dengan yang sekarang? Menurut pandangan saya, mungkin latihannya ya. Latihannya memang dari dulu sampai sekarang berbeda. Poinnya pun sekarang berbeda dengan dulu. Jadi harusnya pelatih pun menyesuaikan cara latihan kita. Harus disesuaikan dengan keadaan sekarang gitu. Yang apalagi sekarang, kalau tadi kata Kak Taufik, ada sports science itu seharusnya kemajuan yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki mutu dan kualitas. Baik. Om King, tadi saya bertanya ini ke Om Tan, soal apakah merasa negara sudah memberikan perhatian kepada para atlet dan mantlat atlet yang berprestasi. Pandangan Anda soal itu Om? Menurut saya, selama kita masih main aktif di bulu tangkis, perhatian negara tuh ada cukup besar sekali. semuanya disesalkan kadang-kadang setelah kita gak main itu. Setelah kita gak main itu agak-agak. Ya terus terang agak kurang ya. Terus terang agak kurang. Agak atau kurang Om? Kurang. Kurang. Langsung disaut sama Kak Chandra kurang. Kurang Kak Chandra? Pakai banget ya. Kurang ya? Kurang banget. Kurang banget. Bagaimana Kak Chandra? Karena kalau kita bicara bulu tangkis saja, yang memberikan medali demi medali, terus menerus, dan bagaimana? Izin Pak Menteri, mungkin kurang all out juga. Jadi apa yang diharapkan tadi 19 tahun terlalu lama, artinya ada gap yang begitu besar ya. Ya kalau menurut saya, atlet yang luar biasa, yang istimewa, atau kita harapkan yang memang bisa diandalkan, atau super ya katakanlah, memang tidak mudah diciptakan. Tapi selama ini pula, ya tadi Koking juga menyampaikan, memang mungkin latihan, sport sains, dan lain sebagainya itu pendukung yang luar biasa sih. Tapi balik lagi di lapangan, all out kita, setiap pengurus, setiap pelatih, atau menangani atlet, yang punya target untuk bisa mencapai, atau menghasilkan, menciptakan atlet yang istimewa tadi itu seperti apa? Harus seperti apa? Kira itu sih Mbak. Oke, Om King, apa masukan Anda ke Komenpora, dan juga ada Ketua Komisi 10 di sini di Matanajwa, yang supaya servis manis bulu tangkis bisa berlanjut terus-menerus? Om King? Ya yang saya rasakan begitu tadi, selama kita masih main, semua, perhatian saya rasa lebih dari cukup. Dengan fasilitas-fasilitas, semuanya lebih dari cukup, cuman sesudah nggak main ini, banyak pemain yang agak, agak kurang sukses. Itu yang butuh perhatian juga. Mohon. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit izin Pak Menteri, izin Pak Ketua. Yang saya harapin, bukan saya ya, mungkin atlet yang lain, selama ini selama jadi atlet, memang bersyukur selalu diperhatikan. Tapi setelah itu, yang kita sangat jomplang banget itu, mungkin orang mengenal, saya mengenal Chandra, tapi dalam angkatan saya, misalkan dari tunggal itu ada 10, nah yang 9 nggak ada yang tahu kan, di mana. Seperti apa sekarang. Jadi afternya, nah sekarang juga mungkin lagi atlet, perhatiannya sangat bagus, sangat baik dari pemerintah. Dengan bonus, dengan bonus, apa semuanya, perhatian dari pemerintah. Tapi sebelumnya, prosesnya itu yang mesti lebih diperhatikan lagi, untuk menjadi biar lebih banyak lagi. Dan setelahnya, setelah nggak jadi atlet, makanya saya selalu bilang, kalau lagi bagus ya diperhatikan semua. Kalau nggak ada prestasi dan bukan siapa-siapa, mungkin di sahabah aja udah bagus. Tapi diperhatikan, terus terang banyak lah. Banyak banget. Tapi terlepas dari itu juga, saya menganggap, olahraga di Indonesia ini, masih belum prioritas. Contoh, anggaran aja, 0,03. Langsung dijawab oleh Ketua Komisi Sukur. Beliau lebih tahu. Dan menurut saya itu, bisa dibilang bukan dia bersyukur ya. Nggak cukup sama sekali. Karena ke Menpora juga ada pemudanya. Dibagi berapa lagi. Jadi saya berharap, juga untuk pemerintah, biar mungkin saya juga punya anak kan, mau jadi atlet, saya bilang, jangan dulu deh. Gitu loh. Kita lihat perkembangan. Tapi, apapun yang terjadi, saya bersyukur. Saya bisa jadi atlet dan berhasil dan, memberikan yang baik buat bangsa ini. Makanya, Om Juhok tadi bilang, ya saya karena saya kecintaan sama bulu tangkis. Ya sudah, saya pun sama. Setelah itu, saya mikirin sendiri, saya kerja sendiri. Kalau mikirin dari sini, ya nggak bisa. Nggak bisa. Kita akan bahas setelah pariwara, Pak Menteri, bagaimana harapan teman-teman ini. Tetap di Mata Najwa. Om King, terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini. Tetap di sini, kami akan kembali setelah pariwara. Terima kasih.